hai oke guys kembali di retamnya channel saat ini kita akan mereview sasis ms dengan inner suspensi versi ekonomis terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe like comment dan share video-video retamnya semoga segala informasi yang dibagikan bisa bermanfaat bagi semora oke langsung aja guys kita akan lihat di sini kita lihat dipotong menggunakan gergaji bisa dilihat di video sebelumnya rapih dan mudah dan cepat ini digunakan dengan menggunakan cutter hasil tidak serapih gergaji tetapi biaya sangat murah sekali tidak perlu membeli bahan tidak perlu membeli alat oke kita lanjut bagian bawahnya sasis tidak ada bedanya dengan sasis original kita lihat dalamnya ya teman-teman kita buka jadi keunggulannya adalah dari segi harga teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menikmati inner suspensi MS asis dan bisa main STO dengan kualitas mobil yang berani diadu karena di setiap mendarat dia nanti akan ada suspensi yang membantu meredam ketaran seperti ini nah ini teman-teman beginilah setelah dalamnya dari inner suspensi versi ekonomis sangat sederhana ya PR itu cukup ditempelkan di sini nanti setengah dari PR ini akan mendorong ke center ini bagian center center juga bagian center tidak dipotong seperti biasanya ini yang diakan jadikan poros naik turunnya bagian nose atau tailnya ini sama seperti yang biasa kita haluskan dan juga diberikan minyak sedikit dan ini sangat mudah dalam pemasangan maupun pembongkaran ya seperti itu lalu kita pasang ring sekrup kita kencangkan secukupnya aja ya teman-teman jangan sampai dole oke oke jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk bisa menikmati inner suspensi dari sasis MS dan setiap orang rasanya bisa melakukan ini nah nanti tips dari saya adalah kita bisa lihat eh PR itu sendiri wah tidak kelihatannya jadi PR itu usahakan setengah ke sini setengah ke sana setengah ke sini dan setengah ke sana kita bisa lihat dari eh lubang as ini jika dia terlalu ke sana kita bisa gunakan skru panjang untuk kita atur ke arah setengah ke sini gitu ini sudah pas masih ada yang belum oke iya iya sudah kembali normal sudah bisa berfungsi kembali ini masih baru masih ada keset-kesetnya gak apa-apa sengaja nanti biar dipakai eh tidak terlalu doll malah jadi enak demikian review kali ini semoga eh ms inner suspensi ini yang versi ekonomis bisa menjawab kebutuhan teman-teman eh bagi teman-teman yang budgetnya terbatas bisa tetap menikmati eh sasis ms dengan inner suspensi demikian video kali ini semoga bermanfaat eh jangan lupa subscribe like comment dan share video ini terima kasih salam Tamiya jangan 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 jangan